Mohon penjelasan batas-batas mana kita antara menghormati orang Islam dan orang kafir Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang HP bikinannya orang Islam bukan Yang kita makan sehari-hari Impor beras Dari Vietnam Orang Islam bukan Yang bikin tekstil Yang bikin karpet Yang listrik Semuanya bukan bikin umat Islam Apakah misalnya tidak boleh pakai produk mereka Jadi selama di dunia memang gak berayaan urib Di berkebersamaan kita Di dunia gak ada beda agama Yuk bareng-bareng di dunia Akan masing-masing itu nanti dia akhirat Itulah cukup persoalan Jadi selama di dunia Kita tidak usah dibeda-bedakan Selamat di dunia orang yang beriman Silahkan di dunia berlomba berbuat kebaikan Mangga silahkan hidup bersama Bersahabat Berbisnis Ya kan begitu Nanti dipisahkannya Yang menentukan nanti siapa yang selamat Itu Allah Tapi kapan Yaumal Tiyamah Jangan mengklaim kita selamat Kapir-kapir Neraka-neraka Apa yakin Bapak masuk sorga Saya sendiri tidak yakin masuk sorga Saya masih meremang-remang bulu saya Apakah saya layak untuk masuk sorga Berapa harga sorga Apa cukup dibayar dengan bersujud Berapa sih harganya sujud Iya Jadi kita sendiri harus mengerti bahwa Tidak semudah itu masuk sorga Ini perintah Allah Sorga mengurusan akhirat Di dunia kita bikin sorga dunia bareng-bareng Negerinya aman Kerjasamanya baik Ya kan begitu Kita bertukar kepentingan Kita punya beras Sana punya cabai Kita kurup-kurupan tukar-tukaran Mereka punya senjata Kita punya bawang putih Tukar-tukaran Kan begitu Iya kan Pesawat terbang Ya silahkan Semua dijamin keamanan Kan seperti itu Dan ini kan sudah terbukti Kita yang usah bertanya Sekarang Kerjasama antaragama Sudah terbukti di dunia kok Yang saling bunuh-membunuh Umat Islam Dan umat Islam sekarang ini Lah di Amerika aman kok Dimana aman Di negara Islam Yang pada bunuh-membunuh ini Kita yang bertanya sebetulnya Kenapa Mereka damai kok Betul gak Itu pertanyaan Jadi sekarang Mereka yang bertanya kepada kita Anda bisa diajak kerjasama Enggak Dan ingat bahwa kita ini 8 miliar manusia di dunia Umat Islam itu minoritas Minoritas Satu setengah miliar Itu pun bermacam-macam alirannya Jadi di dunia kita Bekerjasama Hidup bersahabat Ada kerjasama Perjanjian damai Tukar-menukar Kebudayaan Ya kan gitu Kita belajar di negeri orang Tapi saya juga belajar Di London juga belajar Gak ada urusan Apa Memang gak boleh Belajar dengan negara Gak ada Di urusan dunia Akhirat mah Urusannya Gusti Allah Yang selama siapa Makanya Jadi Ini untuk anak-anak semuanya Saya ingin sampaikan Al-Quran pernah menegur kita Menegur Apakah engkau mengira Kamu bisa masuk Sorga Ini bertanya Apa Menyindir Lu kira Bisa masuk Sorga Apakah engkau mengira Bisa masuk Sorga Kamu tidak Bercermin Kepada Kakek Moyangnya dulu Yang mati Di bante Yang mati Di pancung Yang rumahnya Di bakar Yang diperkuasa Yang kakinya patah Berjuang Membelak Kebenaran Kamu hanya Maudah nyungsab Nyungsab Bajang Lama Masih Sorga Mereka Mereka sakit Menderita Mereka Mereka panik Semuanya Bukti 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 Kemakmuran Kita Bikin Bikin Mereka Makmur Kita Bantu Semua Orang Susah Kita Santuni Anak Yatimnya Jangan Sampai Ada orang Jompok Kejatuhan Rumah Kan Begitu Bersalahnya Itu Jalan menuju Sorga Jadi nanti Ujungnya Jalan menuju Sorga Itu Adalah Seremoni Untuk Diri Kita Sendiri Membina Kejernih Hati Niat yang Dalam menuju Sorga Adalah Kita Bersama Sama Membangun Keadilan Sosial Kita Korbankan Harta Kita Untuk Kesalahan